Dikabarkan, Rizky Bilar langsung menjadi pusat perhatian publik setelah mengucapkan untayan kata selamat kepada Syahra Lares yang diduga mantan kekasihnya usai melahirkan anak pertama. Pro dan kontra pun terjadi di tengah para netizen saat ini. Ada yang berprasangka baik dan ada juga yang berprasangka buruk menanggapi hal itu. Seperti yang diketahui, kabar bahagia datang dari aktris sekaligus pesinetron cantik Syahra Lares yang baru saja membagikan momen bahagianya yakni melahirkan anak pertama. Lewat unggahan Instagram pribadinya, wanita yang juga mantan kekasih Rizky Bilar itu tulis ucapan penuh bahagia. Masih ingat dengan sosok bintang sinetron cantik Syahra Lares yang juga merupakan mantan kekasih Rizky Bilar? Kini baru saja melahirkan anak pertamanya yang diberi nama, Kenny Shankara Buwana. Dipersunting oleh pengusaha tajir melintir bernama Denny Buwana, Syahra Lares terlihat sangat bahagia saat sambut kelahiran putra pertamanya. Hingga berlinang air mata. Alhamdulillah telah lahir putra kami pada 22.05.2023. Kenny Shankara Buwana, tulis Syahra Lares di Instagramnya, dilansir selasa, 23 Mei 2023. Hai om tante online doen aku sehat terus ya ah, timpal Syahra. Usai memilih vakum dari industri hiburan tanah air lantaran resmi dinikahi pengusaha tajir melintir sekelas dengan Rafi Ahmad, Syahra Lares dan Denny Buwana menggelar resepsi pernikahan mereka dengan penuh kemewahan pada Maret 2021 lalu. Bahkan, saat mengumumkan kehamilan anak pertamanya di akhir Desember 2022 lalu, penampilan Syahra Lares yang semakin cantik dan glowing sontak tuai sorotan. Bagaimana tidak, dalam unggahan akun Instagram Syahra Lares, ia terlihat bangga memamerkan baby bump dengan gaya yang fashionable di jalanan Amerika. Memiliki darah belasteran bule Australia Arab-Jawa, Syahra Lares justru tak menghilangkan budaya dan aksen Jawanya mulai dari menggelar acara syukuran pengajian 4 bulanan dan siraman 7 bulanan dengan sangat anggun menggunakan sanggul adat Jawa. Aktris Syahra Lares sempat heboh tahun lalu setelah publik mengkait-kaitkan dirinya dengan Rizky Bilar. Kekasih Arbani Yasis tersebut kerap disorot sejak Rizky membahas sosok mantannya lewat kanal Youtubenya. Sejumlah warganet pun menebak sosok mantan tersebut. Mereka menduga bahwa mantan yang dimaksud adalah Syahra Lares. Ia adalah aktris yang pernah menjalinkasih dengan Rizky pada 2018. Syahra Lares merupakan seorang aktris sekaligus model asal Jakarta. Namanya melambung sejak berperan sebagai diva dalam sinetron Mermaid in Love 2 Dunia pada 2017. Kala itu, Syahra memerankan sosok putri duyung yang cantik bersama Amanda Manopo. Aktris bernama lengkap Syahra Humaira Lares ini mengawali karir lewat dunia modeling. Setelah sukses menjadi model, wanita berdarah Australia-Indonesia itu mencoba terjun ke dunia acting. Pada 2016, dirinya sempat menjadi pemeran pendukung dalam sinetron Nachita. Namun, sinetron tersebut belum berhasil mengangkat namanya. Pada 2017, Syahra memintangi sinetron Mermaid in Love 2 Dunia bersama Amanda Manopo, Angga Yunanda, dan Rebecca Klopper. Namanya pun langsung melejit berkat sinetron tersebut. Dirinya juga mendapatkan tawaran baru untuk memintangi sinetron Angry Boss. Selain jago berakting, Syahra juga memiliki suara yang merdu. Gadis yang akrab di Sapa Kala tersebut meliris lagu berjudul Halu pada 2018. Lagu itu menceritakan tentang seseorang yang khawatir dan meragukan kesetiaan pasangan. Di tahun yang sama, Syahra sempat menjalin hubungan dengan Rizky Bilar yang merupakan mantan kekasih Dinda Hau. Meski memiliki perbedaan usia 8 tahun, keduanya tetap tampil mesra dan serasi. Sayang, hubungan keduanya tak bertahan lama. Kini, Syahra sedang menjalin asmara dengan Arbani Yasis. Keduanya menjadi dekat sejak dipertemukan dalam sinetron Gober. Saat ini, Syahra dan Bani kerap mengunggah momen kedekatan mereka lewat postingan Instagram dan konten di kanal YouTube.